Shalom adik-adik yang terkasih, gimana kabarnya hari ini? Yes, selalu luar biasa dan suka cita pastinya. Kakak-kakak di sini akan menyapa adik-adik pagi ini lewat firman Tuhan dari kisah para rasu 9 ayat 1 sampai 20. Adik-adik yang terkasih pasti sudah sering mendengar tentang Saulus. Siapa Saulus? Yuk, Saulus seorang yang dulunya sangat-sangat membenci orang Kristen. Atau anak-anak Tuhan. Tapi karena perkenalan Tuhan, Saulus dijamah Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Nah, kakak-kakak yang ada di sini akan bercerita bagaimana perjalanan Saulus sampai bertobat. Pada saat itu, seorang yang bernama Saulus, ia adalah seorang yang pandai, cerdas, cerdik. Ia juga pemimpin yang sangat kejam. Saulus, satu orang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Pada saat itu, Saulus juga sedang mengejar murid-murid Tuhan Yesus dengan semangat yang membara, hatinya yang penuh dendam dan kebencian. Ia juga sampai menghadap imam besar. Yang Mulia, Amba mohon pengutusan dan surat kuasa agar Amba bisa mengejar orang-orang itu dan memunuh siapa yang kafir itu, yang tidak taat pada hukum kita. Benar, aku setuju padamu. Saya menjadi khawatir sebab pengikut-pengikut Yesus itu semakin banyak, semakin bedan, semakin besar. Mereka akan mengentang dan menghadang kedudukan kita. Ya, Yang Mulia. Segera, Tuhan. Berbuatkan surat kuasa dan stempel agar bisa saya bergerak. Dan imam besar pun memberikan surat kuasa kepada Saulus untuk menguatkan misinya membunuh dan menyiksa pengikut Tuhan Yesus. Maka dengan semangat yang berkobar-kobar ia menuju ke kota Damsik. Ia berjanji jika nanti dalam perjalanan ia bertemu dengan siapapun laki-laki ataupun perempuan bahkan orang tua dan anak-anak pengikut Tuhan Yesus ia akan menangkap menyiksa dan bahkan membunuhnya sebelum ia dibawa ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik ketika hampir tiba di kota itu tiba-tiba Saulus dikelilingi cahaya yang memancat dari langit yang sangat menyilaukan karena cahaya itu Saulus tidak tahan lagi Saulus sampai rebah ke tanah dan tidak berdaya dan terdengarlah oleh Saulus suara Saulus Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena memang mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak melihat apa-apa mereka Maka harus menuntun dia masuk ke Damsik Tiga hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan tiga hari tidak makan dan minum Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias Ini aku Tuhan Mari Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi Tuhan dari banyak orang yang telah ku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang telah dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem dan ia kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Saulus Saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu dibaptis dan setelah setelah ia makan pulihlah kekuatannya nah adik-adik terkasih demikianlah cerita sekilas tentang Saulus yang dulunya sangat membenci orang-orang percaya karena kuasa dan perkenanan Tuhan Saulus dijamah dan dipulihkan menjadi pribadi yang baik penuh kasih penolong dan bahkan menjadi pengikut pengikut Tuhan Yesus yang setia Amin Puji Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih selamat menikmati